Terima kasih Anda masih menyaksikan kompasian Saudara Presiden, Jokowi menggelar pertemuan dengan ratusan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi menyambut para kepala daerah datang untuk pertama kalinya di IKN. Di depan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta penjabat kepala daerah, Jokowi menanyakan apa yang terlintas saat pertama kali tiba di IKN. Presiden juga mengatakan IKN merupakan proyek jangka panjang dan dilakukan bertahap. Sore nanti, Presiden dijatuhkan akan mengukuhkan calon Paski Braka Nasional yang akan bertugas pada acara HUD RI 17 Agustus mendatang di IKN. Melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru 2 tahun 2021-2022. akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Ini masih panjang. Sebelumnya pada Senin Sian, 38 Gubernur diberangkatkan menuju Ibu Kota Nusantara menggunakan bus dari Stadion Batakan Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi. Para Gubernur diberangkatkan dengan bus yang dikhususkan untuk dukungan transportasi HUD RI di IKN. Empat Gubernur sudah berada di IKN dan empat Gubernur lagi menyusul ke IKN langsung dari Bandara Sultan Aji, Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Sementara Bupati dan Wali Kota se-Indonesia baru akan berangkat ke IKN pada selasa pagi. Jadi dalam perlantaian, dikatakan di luar panggung, mereka akan memilih Indonesia. Bapak Presiden menundang seluruh kepala daerah terdiri dari 38 Gubernur dan 514 Bupati Wali Kota untuk diadakan rapor di IKN Kota Negara. Insya Allah rapor akan diadakan pada tanggal 13. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia dari IKN Kalimantan Timur. Dipo, apa saja pesan dari Presiden setelah bertemu dengan ratusan kepala daerah, terutama baru pertama kalinya mencekan kaki di IKN? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan hadirkan gambar terkini di Istana Garuda, di mana Presiden Jokowi Dodo baru saja meninggalkan Istana Garuda untuk kemudian melanjutkan agenda selanjutnya. Artinya, hal ini juga menjadi gambaran bahwa seluruh rangkaian Presiden yang digelar di Istana Garuda ini sudah selesai karena pada terakhir kali tadi, ataupun sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah Presiden baru saja melakukan pertemuan khusus dengan 36 gubernur dan juga dua wakil gubernur di ruang yang sama pada saat Presiden menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana pada hari kemarin di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Nah, kembali untuk kemudian menjawab pertanyaan Anda, Juno. Betul sekali bahwa pada hari ini merupakan kali pertama Presiden menerima 517 kepala daerah di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Istana Negara. Tentu momen ini adalah momen spesial, karena tadi selain memberikan ucapan selamat datang, tentu ada juga sejumlah pengarahan yang kemudian diberikan oleh Presiden kepada 517 kepala daerah. Beberapa di antaranya tentu terkait dengan bagaimana konsep pembangunan IKN yang seyokyanya. Ini dicontoh oleh kepala daerah begitu ya, karena tentu setiap daerah menurut Presiden memiliki konsep tersendiri yang dapat dimajukan ataupun memiliki spesialisasi tersendiri sehingga sebuah daerah ini dapat maju sesuai dengan ciri khasnya. Nah, tetapi ada yang menarik, Juno. Bahwa tadi pada saat memberikan kata sambutan, Presiden ini seakan membandingkan Istana Kepresiden DKN dengan Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta termasuk juga di Istana Bogor. Presiden bilang ketiga istana yang sebelumnya dipakai Presiden Jokowi ini adalah istana yang sebelumnya digunakan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Nah, tadi bahkan Presiden sempat berkelakar bahwa setiap hari dirinya ini selalu dibayang-bayangi dan mencium bau-bau kolonial ketika ia ada Istana Negara maupun Istana Merdeka ataupun Istana Bogor. Artinya pembangunan Istana di Ibu Kota Unsantara ini memang menjadi sebuah gambaran bahwa negara kita ataupun pemerintah ini sangat serius untuk membangun Ibu Kotanya sendiri sesuai dengan kemampuan dan juga kesempatan yang ada. Ada juga hal menarik tadi yang disampaikan oleh Presiden termasuk himbauannya Presiden kepada Kepala Daerah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di bulan November mendatang. Presiden meminta bahwa kesiapan anggaran ataupun perencanaan anggaran ini harus betul-betul disiapkan termasuk juga soal pengamanan. Karena ini adalah kali pertama pilkada dilakukan secara serentak artinya prosesi terkait dengan pengamanan ini betul-betul harus dikoordinasikan dengan jajaran Forkopimda. Karena tentu artinya pelibatan unsur keamanan ini akan terpencar karena semua daerah ini menyelenggarakan pilkada. Kembali lagi ke pertemuan selanjutnya yang seperti tadi kami sudah sebutkan bahwa Presiden menerima secara khusus 36 gubernur dan juga 2 wakil gubernur di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Ada beberapa aspek yang cukup berbeda. Presiden kembali mengingatkan bahwa gubernur ataupun pemerintah provinsi ini merupakan ujung tombak penyambung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Artinya harus ada kesinambungan khususnya terkait dengan program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jangan sampai tadi kalau kita coba pinjam kata-kata Presiden pemerintah pusat mengarah ke utara sementara pemerintah daerah ini mengarah ke selatan. Artinya harus ada betul-betul inline ataupun arah yang sama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan pembangunan. Nah, tadi juga ada satu hal yang kami coba soroti bahwa Presiden meminta kepada gubernur untuk kemudian mengidentifikasi betul apa-apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing kabupaten maupun kota. Karena Presiden melihat ada sejumlah pemerintah daerah yang kemudian menyiapkan anggaran besar tetapi hanya untuk dibagi-bagikan demi kepentingan politik. Itu yang kemudian tadi juga sempat digarisbawahi oleh Presiden jangan sampai hal tersebut terjadi begitu ya karena tentu anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bagi publik seperti misalnya adalah rumah sakit ataupun di sektor pendidikan. Nah, tadi juga Presiden sempat kembali menanyakan ataupun memberikan arahan juga terkait dengan perhelatan PON yang akan berlangsung pada September mendatang di Aceh dan juga Sumatera Utara Presiden meminta bahwa kesiapannya betul-betul harus dijaga bahkan tadi juga sempat lagi-lagi Presiden bercanda bahwa ketika sebuah daerah ini dapat mendulang-medali begitu banyak di PON nanti itu bisa saja mempengaruhi elektabilitas dari gubernur ataupun kepala daerah setempat. Artinya hal-hal tersebut yang kemudian disampaikan oleh Presiden ada unsur seriusnya tapi juga ada unsur bercandanya karena tentu ini adalah hari kemerdekaan yang harus disambut dengan sukacita begitu ya agar tentu momen ini juga menjadi momen bersejarah tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Nah, kami kabarkan juga bahwa nanti sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah Presiden juga dikabarkan akan melakukan pengukuhan paski beraka. Ini juga momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden melakukan pengukuhan paski beraka di IKN menjadi sejarah juga bagi para siswa dan siswi yang kemudian nanti terpilih menjadi paski beraka untuk kemudian nanti pada 17 Agustus mendatang mengibarkan bendera sangsa kamera putih untuk pertama kalinya langsung dari ibu kota Nusantara, Juno. Terima kasih atas laporan kap Anda Jurnalist Kompasivi Dipo Nur Bahagia dari Istana Garuda IKN Kalimantan Timur.